Tujuh pekerjaan haram Mengurangi timbangan dan takaran Kecelakaan bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan Yaitu kalau menakar milik orang lain untuk dirinya Ia meminta disempurnakan Namun apabila mereka menakar barang dagangan mereka untuk orang lain Ia merugikan orang lain Dengan mengurangi takaran Quran Surat Al-Mutafifin Ayat 1-3 Duel beli yang diharamkan oleh syariat Seperti bangkai, babi, darah, anjing, patung, lukisan, makhluk yang bernyawa, Minuman keras, narkotika, dan lain sebagainya Perjudian Kaya orang-orang yang beriman Sesungguhnya khamar, minuman keras Perjudian, berkorban untuk berhala-hala Dan mengundi nasib dengan anak-anak panah Adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan Maka jawilah oleh kalian perbuatan-perbuatan tersebut Agar kalian mendapat keberuntungan Menimbun bahan-bahan perdagangan Dari Umar bin Khattab, Radilan Hu'iya berkata Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa menimbun bahan makanan yang dibutuhkan oleh Komuslimin Allah SWT akan menimpakan penyakit lepra dan kebangkrutan kepadanya Memakan harta riba Hay orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah SWT Dan dikalahkan riba yang masih ada pada diri kalian Jika kalian benar-benar beriman Jika kalian tidak melakukannya Maka terimalah pengumuman perang dari Allah SWT dan Rasulnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279 Mencuri, mencopet, menjambret dan merampok Mencuri laki-laki dan mencuri perempuan Maka potonglah pergelangan tangan-tangan mereka sebagai hukum Madri Allah SWT atas kejahatan mereka Quran Surat Al-Maida ayat 38 Pekerjaan yang berupa kesyirikan dan sihir Seperti perdukunan paranormal Orang pintar, peramal nasib dan hal-hal sejenisnya dan semakna dengannya Wallahu alam bisawab